memang kalau sudah cocok silahkan daftar Nah begitu sudah daftar kita ada dikasih link web lewat wilayah mobil 20 jutaan ini adalah Hyundai Avega automatic transmission kita itu ada pengajuan untuk penurunan untuk di Kamis besok itu di harga 6.000 IDSI 2007 Nah ini automatic transmission dengan harga berapa nih Om kalau harganya masih masuk buruan nih coba cek di balai langsung ada Avanza 2014 G automatic ini adalah Jazz GE8 ya Om betul tahun 2010 tipe automatic transmission dengan kondisinya otomatik transmission dengan kondisi eksterior-interior sama mesinnya cukup ya masih cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua ucapin Selamat pagi Selamat siang Selamat sore dan juga selamat malam buat temen-temen semua yang lagi ada di channel gua Oke guys balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Otomotif kali ini kita lagi ada di Balai Lelangsun dan kita akan coba nih review unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelangsun ada unit-unit menarik apa aja di Balai Langsun pada pekan kali ini teman-teman ikutin aja dan jangan lupa nih cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Langsun beserta alamatnya dan untuk ikut lelangnya teman-teman simple ya hanya membayar deposit 5 juta rupiah dan saat misalnya teman-teman menang unit lelangnya perilotnya itu membayar kewajiban sebesar Rp1.950.000 namun kalau teman-teman tidak memenangkan apapun di Balai Lelang ini deposit 5 juta rupiah itu akan kembali 100% tanpa ada potongan apapun sesimpel itu teman-teman jadi cukup fair kalau memang teman-teman mau coba ikut-ikut lelang di Balai Lelang ini jangan lupa juga follow Instagram dozo21 serta selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi terbaru dari dozo21 ada unit-unit menarik apa aja di Balai Langsun pada pekan kali ini teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga informatif buat teman-teman semua Oke teman-teman kita langsung akan coba review nih unit-unit apa aja dan harganya berapa aja kita langsung ngobrol nih sama Om Wiwit nih officer field dari Balai Lelangsun apa kabar Om Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Nah kita bahas dulu alamatnya nih Om ada di mana Om kita alamatnya deket ya kalau di daerah Tangerang itu kita ada di Jalan Hostok Raminoto Ruko Ciledug Mas nomor D3 Tangerang Bandar tinggal Googling aja Balai Lelangsun nanti daerah kesini Om ya betul sudah ada sekarang nih yang paling penting nih kita mau ngebahas apa nih Om kita untuk bahas di Minggu atau Kamis besok itu ada beberapa unit yang baru dan sudah ada beberapa unit yang sudah turun harga Oke yang turun harga kita mau membahas yang mana dulu nih Om kita ada unit dari mungkin Siti Siti ya boleh hitam nih ya ini boleh disebutin Om spek sama tipenya Om kalau ini Siti GD8 ya VVTi automatic 1500cc kalau untuk pajak gimana nih Om kalau untuk pajaknya ini mati di 2019 2019 betul sekarang kondisinya Om eksterior pemper interior sama mesin gimana Om kalau untuk mesin sih aman ya ini cuman di eksterior ini di bagian pemper ini udah sedikit lumayan parah ya cuman sih di pemper ini sih nggak terlalu lumit-lumit banget sih ini butuh di sped lagi sih ya di repair sama repen velgnya juga sudah bukan oriannya lagi ya ini cuman sudah dibikin velg yang lumayan agak gede ya ringnya Oh ini jadi velgnya udah agak gedean tapi itu cukup fitment hanya saja di bagian eksteriornya kusam ya om ya eksterior ini harus perlu dipoles ya berapa kalau interior gimana nih Om kalau interior masih oke semua masih dingin mesin masih oke terus metik ya Om ya metik ini masih aman ini masih aman kalau untuk metiknya itu kemarin udah saya tes sendiri kalau mesin gimana nih Om mesin masih aman masih halus cukup lah untuk berarti untuk masalah eksterior ya ini agak sedikit kurang interiornya cukup mesinnya terkategori cukup ya betul ini masalahnya itu ada di eksterior doang sama dipajak aja sih nih sama dipajak jadi PRnya pajaknya dari bulan 6 2019 ya ini mati dari 2019 jadi ini salah satu PRnya 2019 kira-kira pajak setahunya berapa sih Om kalau di tahun 2008 sih rendah sih ya paling sekitar dua setengahan lah oke jadi ini pajaknya sudah dimensin sama Om Wewit nah sekarang nih Om dengan kondisi kayak gini rencana di open harga berapa sekarang Om kalau ini kan soalnya ini ada penurunan harga ini di kemarin itu di angka 61 juta ya kemarin sekarang di berapa nih Om kalau sekarang di Kamis besok itu 58 juta Oke guys sekarang ini jadi 58 juta untuk Honda City V-Tech nih guys 2008 kondisinya eksteriornya agak kurang interiornya cukup mesinnya terkategori cukup pajaknya ya Om PR ya 2019 kemarin dan sekarang ini di open cuma di 58 juta rupiah kalau teman-teman tertarik langsung hubungi nih Balele langsung nih guys terus lanjut Om ada yang masih di unsold lagi betul kita ada unsold lagi ini yang sudah termasuk mobil murah nih ini salah satu jawab mobil murah nih Om ini sebutin tipenya sama tahun berapa nih Om kalau ini Hyundai Avega ya 1500 ini otomatik ya 2008 nah ini kondisi pajaknya gimana Om kalau untuk kondisi pajaknya mati di Februari 2018 lumayan nih pajak 2018 ini kurang lebih hampir dua jutaan ya ya pajak ya ya semi-semi belah begini ini biasanya agak tinggian nah kondisi untuk di eksterior-interior sama mesin Om gimana kalau ini untuk interiornya sih cukup ya semua itu asyid juga dingin dan di sini itu permasalahannya itu sebenarnya sih enggak terlalu masalah banget tinggal di tune up aja di mesinnya itu agak kasar sedikit aja Oh jadi ini mesinnya kasar ini butuh di tune up bukan engine mounting atau hal yang lain ya Om ya kita kemarin udah saya cross-check lagi karena untuk pengajuan ulang lagi kan di harganya kita cek di mesinnya cuma sedikit kasar Oke mesinnya sedikit kasar berarti kalau bisa dibilang eksterior cukup interior cukup mesinnya cukup tapi butuh di tune up ya Om ya betul nah sekarang kalau untuk nih Unsold nih kemarin di harga berapa sih kalau nggak salah Om kemarin tuh ada harga 28 juta ya dan di betul kalau di Kamis besok itu kita ada penurunan sih kemarin udah di perusaha sekitar 25 juta mobil guys mobil 20 jutaan ini adalah Hyundai Avega automatic transmission tahun 2008 guys ini ada di balele langsung cuman 25 juta rupiah eksteriornya C interiornya mesinnya C cuman butuh di channel lagi ini nih mobil Unsold jadi kalau teman-teman tertarik langsung hubungi balele langsung cuman 25 juta nih guys lanjut Om ada apa lagi Om kita ada beberapa yang unsold ya untuk kayak yang di Apansa S ini bisa cek langsung aja ke TKP nya karena udah unsold beberapa kali ini unsold beberapa kali ini tipenya apa nih Om ini tipenya S ya 1500cc tahunnya 2009-an Oh ini tahun 2009-an cuman eksteriornya agak kurang ya Om eksternya kurang pelek juga udah di oplos pelek oplos tapi ini butuh repair body ya keseluruhan ya interior gimana Om kalau interior sih kemarin sih masih cukup ya cuman kalau menurut pengecekan kita sih ada sedikit apa ya bekas banjir sama sedikit bekas nabrak Oh jadi ada sedikit indikasi bekas banjir sama ada sedikit bekas nabrak walaupun bukan nabrak berat ya Om ya ini kondisi eksterior berarti masuknya kekurang mesinnya agak udah kurang berarti Om ya interiornya gimana Om kalau interiornya itu kemarin sedikit kotor juga sedikit kotor jadi butuh di salon lagi ya dan ada PR lagi kemarin di kunci kontak yang sempat patah juga Oh kunci kontaknya sempat patah jadi ini sebenarnya untuk kunci kontaknya harus diganti set ya kalau kemarin itu sebenarnya sih bisa dibikin lagi dengan kunci kontaknya yang baru ya karena disini tuh kemarin saya akalin cuma saya coper di rumah kontaknya aja jadi ini sebenarnya masih bisa diakalin untuk di duplikat ya Om ya Nah sekarang nih mau tahu nih harganya berapa nih Om kalau harganya sih untuk Avanza S ini ya itu sekitar 65 jutaan 65 jutaan ini berarti Avanza tipe S manual transmission tahun berapa Om tahun 2009 2009 nih jadi dengan kondisinya apa adanya disini jadi teman-teman tadi sudah dikasih tahu sama onuit harganya sekarang di 65 juta ya Om ya teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek dibalai langsung nih guys ada mobil Avanza S lanjut apalagi Om kita masih ada beberapa lagi unit ya yang Ansel Oke itu langsung coba cek lagi Om ya betul mana nih kita etios-etios dulu Oke Oh ini Ansel lagi nih betul-betul ini kita ada etios ya speknya apa aja nih Om etios nih Om kalau etios ini yang 1200 ya tipe eh tapi Oh ini tipe eh betul-betul yang terendah ya betul Toyota dan kondisi eksterior interior-interior mesin gimana kalau interior eksteriornya sih masih lumayan cukup ya di sini itu cuma di mesin itu harus dicunap aja dengan sedikit polis aja Oke jadi mesinnya nih agak sedikit harus dicunap interior Oke ya interior masuk ini ada baretan-baretan kasar dan kusam ya wajar pemakaian 2014 itu dengan pajaknya gimana Om kalau untuk pajaknya kebetulan mati di Juli 2020 kemarin kurang lebih sekitar 2 jutaan lebih ya kurang lebihnya 2 jutaan ini teman-teman langsung cek aja nih ada mobil Ansel harganya sekarang berapa Om kalau harganya kasih kemarin itu 70 juta ya Nah kita itu ada pengajuan untuk penurunan untuk di Kamis besok gitu di harga 67 juta jadi sekarang harganya di 67 juta Oke nah ini buat teman-teman etios 2014 manual transmission dan ini tipe eh dengan pajak mati di bulan 7 2020 kemarin eksteriornya kalau bisa dibilang C interior C mesin C teman-teman bisa cek pilih sendiri sekarang turun harga jadi 67 juta rupiah mobil-mobil yang baru masuk apalagi Om ada ada lagi mobil yang baru masuk Oke Om ini ada mobil Jazz ya ya baru masuk tak bisa disebutin tipe sama tahunnya nih Om kalau ini Jazz ya GD3 1500 EDSI Automatic tahun 2007 pajaknya gimana Om kalau untuk pajaknya ini kebetulan lumayan agak panjang ya di Juni 2018 mati bulan 6 2018 lumayan nih pajaknya 2 jutaan juga ya Om ya ya kalau kondisi eksterior interior mesin ya Om kalau ini cukup lumayan banyak dandanya juga ya repair body juga ya repair body musam juga ya betul dan disini ada kaca juga yang yang pecah Oh kaca-kaca dimana Om ada di kaca ini nih ada bagian depan kacanya pecah ini kayaknya dipecah luar ya ini harus ganti ini kalau ganti kaca kayak gini estimasi berapa kalau estimasi untuk kaca depan ini paling enggak ya tiga jutaan lumayan juga ya tiga jutaan belum pajak velg udah ganti ini bawaan velg swift ya ya ini udah velgnya udah velg gantian gantian kondisi bodi kusam tapi ada X-Laka X-Banjir kalau X-Laka X-Banjirnya sih enggak mesin gimana kalau mesin itu normal ya cuman di sini tuh yang agak kerasa itu dimetiknya aja mungkin harus diunap lagi di Olimetiknya Oke mungkin selenoidnya atau mungkin harus dikuras lagi ya harus dicek nih guys masalah metik di mesinnya interior masih aman kali terima zaman masih aman nah ini Jazz IDSI 2007 nah ini otomatik transmission dengan harga berapa nih Om kalau harganya kita dibuka di harga 53 juta 53 juta nih Jazz IDSI 2007 otomatik transmission dengan kondisi yang tadi sudah disebutkan sama Om Wiwit kalau estimasinya teman-teman masuk dari pajak dan perbaikan nanti teman-teman bisa langsung cek nih unitnya harganya 53 juta rupiah dibalik langsung nih nanti teman-teman langsung cek aja terus ada mobil apa nih Om kita ada mobil yang baru ikut lagi ya ada Avanza nih Oh Avanza yuk kita ke Avanza yuk Oke ini Avanza tipe apa Om berapa kalau ini Avanza 2014 ya tipenya G automatic untuk pajak gimana Om kalau untuk pajaknya mati di bulan 12 2020 ya eksterior interior sama mesin nih Om kalau eksteriornya sih ini cukup lumayan banyak dandanya juga sih karena di sini itu dicek indikasinya bekas tabrak juga bekas tabrak ya dari depan nih kayak depan ini sudah banyak chrome yang pecah-pecah ya Om ya terus headlamp juga sudah ada yang rusak nih pecah nah ini di bagian sebelah kiri pun juga udah penyak parah ya Om ya penyak parah dan ini pun kap mesinnya udah nggak presisi lagi ya udah jauh banget renggangnya Oh iya jadi di bagian belah kanannya sama sebelah kiri ini udah agak kurang presisi nih terus ada beberapa bagian lagi nih renggang banget ya dan ada velg-velgnya juga udah velgnya udah pulosan ya dan ini nggak ada velg cadangannya lagi ya ada lagi Oke kalau untuk interior gimana kalau interior sih AC masih dingin dan masih cukup bersih ya cuman di mesinnya aja sedikit metiknya sedikit lemot Oh metiknya nih udah agak lemot jadi mungkin harus cek lagi cuman kondisi yang paling terparah ini di bagian eksterior ya Om ya eksteriornya lumayan parah ini 2014 Avanza G automatic transmission ini kondisinya kurang ya di bagian eksterior mesinnya ya agak sedikit kurang interiornya cukup ya Om kalau interior masih cukup nah ini di open di harga berapa Om kalau ini harganya di 88 juta aja 88 juta nih kalau teman-teman emang nyari dan estimasinya masuk buruan nih coba cek di balai langsung ada Avanza 2014 G automatic transmission dengan kondisi yang sudah tadi kita sebutkan Oke kita cek lagi nih Om ada unit apa lagi yuk kita ada unit sedan Oke Oke sekarang ini ada sedan Vios lagi nih Om ya nih sebutin spek sama tahunnya tahun berapa Om kalau ini speknya itu Vios ya 151500G automatic tipe G automatic transmission gen2 ya ya 2008 si pajaknya gimana Om kalau untuk kondisi pajaknya ini kebetulan mati di Oktober 2019 kondisi eksterior interior sama mesinnya Om kalau interiornya sih masih enak AC dingin kemarin kebetulan saya sendiri yang bawa di sini cuman di sini itu kendalanya yang lumayan parah itu pertama di pajak kedua di kaki kedua di kaki-kaki kaki-kakinya udah parah keras atau gimana kalau ini kaki-kakinya itu udah sepeleng ya di sini tuh udah ada kemungkinan dari legstir juga bisa dan ada kemungkinan juga dari ball join-joinnya itu Oh jadi untuk dari kaki-kaki bisa terot long terot atau misalnya direkstir harus dicek lagi terus di bagian eksternya juga ada beberapa baretan ya dan kaca-kaca spion itu pun lampunya itu mikanya senya udah pecah terus ini agak kusam lagi ini cuman agak cepet enggak sih enggak ya Enggak sih kalau menurut saya sih masih standar ya mau di standar masih normal interiornya aja masih cukup mesinnya gimana mesin masih oke metik juga masih oke mesin masih oke cuman PR dipajak eksterior sama kaki-kaki yang paling parah kerasa itu kaki-kakinya ini dia nih dan dengan kondisi yang tadi sudah disebutkan nih Om 2008 otomatik transmission tipe G harga berapa om kalau harganya sih cukup menarik ya di sini di harga 63 juta aja Oke ini di harga 63 juta nih buat teman-teman yang nyari sedan Vios G 2008 gen 2 nih guys otomatik transmission eksternya kalau gue bilang agak kurang ya kaki-kakinya juga harus dicek lagi interiornya masih cukup mesinnya masih oke om ya Oke mesinnya harganya 63 juta rupiah nih teman-teman yang tertarik nih buruan cek di Balera langsung ada mobil sedan di depan kita ada apa lagi nih Om kita ada mobil satu lagi ya mobil Yaris Oh Toyota juga Yaris yuk kita cek ya Om Oke Om ini Yaris tipe apa tahun berapa Om ini Yaris 1500 tipe S ya limited automatic 2008 Oke 2008 otomatik tapi ini S limited nih kondisi pajak gimana Om kalau untuk kondisi pajak mati di 14 Februari 2021 eksternya interior interior sama mesin nih Om kalau untuk kira interiornya sih masih cukup ya untuk di mesinnya aja di sini ada yang sedikit pincang Oh mesinnya pincang nih kira-kira indikasinya apa Om kalau kemarin saya cek itu di sini tuh ada di engine mounting sama ada remesan ada ya satu salah satu busi yang sudah memang harus diganti Oke salah satu busi yang harus diganti jadi sudah agak sedikit kelihatan kalau di interior sebenarnya masih oke ya kalau di interior itu sebenarnya ya kalau sekilas sih memang enggak begitu ya cuman disini sudah ada perbaikan juga Oke nah kalau di eksternya gimana nih Om kalau di eksternya itu ada terutama yang di sebelah kiri ya itu belakang itu samping itu sudah banyak perbaikan ya Nah ini di sini udah kusam ya terus ada beberapa penyak-penyak side skirtnya juga sudah enggak terlalu bagus terus baretan baretan kasar banyak ya Om ya terus di bagian headlamp juga udah kusam Om ya lalu di bagian kaki-kaki gimana Om kalau kaki-kaki masih lumayan ya tinggal ya memang harus kalau lebih amannya sih harus dicek lagi ya harus di spuring lagi lagi ini tipe S limited 2008 otomatik ya Om ya tuh nah ini rencana di open harga berapa kalau harganya sih ya di sini cukup lumayan ya lumayan murah maksudnya itu di harga 70 jutaan 70 jutaan nah ini buat temen-temen nih yang nyari Yaris tipe S limited 2008 ya Om betul dengan pajak mati di bulan Februari kemarin 2021 eksternya sih ada beberapa PR teman masih terkategori C arah ke D interiornya Oke Om internet masuknya interior Oke dan juga mesinnya bincang ya yang lebih bincang dan harus dicek lagi jadi untuk mesin ini masih terkategori D lah kalau misal dibilang dan ini di open tadi berapa kalau diopernya cuma 70 juta aja 70 juta rupiah S limited 2008 buat teman-teman yang tertarik nyari mobil Matic dan agak compact nah ini nih cek nih estimasinya masuk teman-teman bisa langsung cek di balera langsung ada apa lagi Om kita ada satu unit lagi dengan pengeluaran Honda ya kita Ojes ya betul lagi kita langsung cek Oke nih Om ini Honda Jazz tahun berapa dan tipe apa nih Om kalau di sini ada Honda Jazz G8 ya 1500 tipe e-automatic tahun 2010 pajak gimana Om kalau untuk pajak mati di Desember 2020 terus kalau untuk di ekstrior-interior sama mesinnya kalau disini sih untuk interiornya masih cukup dan ekstriornya cuman ada retak-retak di catnya disini tuh dan sedikit baret ini kayak gini gini ya retaknya jadi harus butuh di repair body sama repain lagi Om ya tapi agak sedikit kusam agak kurang presisi di bagian bemper velgnya masih ori tapi sudah dicat hitam ya Om betul Nah kalau untuk di bagian mesin gimana Om untuk bagian mesin semua masih normal Matic masih normal dan PRnya cuman satu di sini apa tuh itu AC nya itu panas Oh apakah kompresornya atau freonnya kemarin kita udah mencoba colok dari freon dari selang mesin ya itu kemarin tuh kalau dari angin masih ada cuman freonnya loh nih semoga freonnya aja yang habis jadi kalau memang teman-teman tertarik nih ini adalah Jazz GE8 ya Om betul tahun 2010 tipe automatic transmission dengan kondisinya ekstriornya memang agak kusam sih dan beberapa butuh banyak repair body dan repaint interiornya cukup hanya AC Om ya betul AC nya panas kaki-kaki masih cukup Om masih cukup untuk kaki-kaki masih normal nah mesinnya juga terkategori cukup ini ada nih guys di open di harga berapa nih Om kalau di opennya kita untuk Kamis besok itu 107 juta aja Oke ini ada di 107 juta rupiah intinya sih masih sedikit di bawah pasar ya masih kalau dapat harga dasar sih masih terbilang cukup for to buy nih untuk Jazz GE8 2010 automatic transmission tipe E dan ini 107 juta rupiah ada di Balele langsung nih guys ah terakhir nih Om ini ada unit apa nih Om kita ada satu unit nih Toyota Innova Oh ini diincir banyak orang nih yang unsolved kemarin ya Om betul ini kemarin unsolved juga cuman sudah ada penurunan ya penurunan mantap nih nah ini bisa disebutin nam tipe apa dan tahun berapa Om kalau untuk tipenya disini Kijang Innova 2000cc tipe V ya automatic tahun 2006 Oh nisinya yang biasa ya bukannya yang laxery ya belum masih biasa Nah untuk pajaknya gimana Om kalau untuk pajaknya kebetulan nih kita ini kan kemarin enggak ada STNK nya silahkan cek sendiri di samset online atau datang sendiri langsung ke Balele langsung jadi bisa ngecek dokumen langsung bisa ngecek dokumen langsung karena disini STNK nya nggak ada tapi BPKB masih ada ya harus ada Oke nah untuk kondisi eksternya interior sama mesin ya Om kalau di sini untuk interiornya masih cukup semua ya di sini terus di sini itu cuman eksteriornya itu yang kayak list listnya itu sudah ada beberapa yang enggak ada ini kayak gini ya list kom di bagian kap mesin ini sudah enggak ada terus ada beberapa real yang sudah aku porosi kayak gini ya itu catnya yang lama itu udah pada ngelupas ya ini mesti dicat ulang headline sudah agak ngusam ya Om ya kaki-kaki gimana Om kalau untuk kaki-kaki masih aman semua metik masih aman velgnya juga masih bawaan kondisi ban sih masih cukup tebel ya masih cukup kalau untuk jangka waktu 3 bulan 4 bulan masih masih oke Nah kalau di bagian interior interiornya itu masih cukup semua nah sekarang mesin nih Om gimana Om kalau mesin masih enak ya semua ini serba cukup di sini tuh Oh ini serba cukup ya ini inovatif pov ini tahun 2006 otomatik transmisi nih Om ya betul ini rencana di Open harga berapa sekarang udah turun ya Om kalau harganya ada penurunan dari vendor kita itu di harga Rp82 juta Oh sekarang di Rp82 juta nih guys untuk V tahun 2006 otomatik transmisi dengan kondisi eksterior-interior sama mesinnya cukup ya masih cukup masih serba cukup buat teman-teman yang tertarik cari ini Innova V di Balai Relangsun ada Innova V 2006 otomatik transmisi masih serba C Rp82 juta ya Om ya betul Rp82 juta Oke buat teman-teman teman-teman yang tertarik buruan ikontek Balai Relangsun guys Nah jadi untuk saat ini lelangnya ini sekarang secara tertutup ya Ya sekarang kita ada sistem namanya pakai web ya sekarang itu Oh pakai web ya jadi kita itu sekarang itu modalnya cek dulu kalau bisa cek unit dulu datang ke sini memang kalau sudah cocok silakan daftar Nah begitu sudah daftar kita ada dikasih link web lewat lewat WA ya jadi nanti dikirimin lewat WA untuk cek unitnya kalau untuk lelangnya sekarang itu bisa dari rumah ya karena udah ada linknya luar biasa jadi udah bisa dari rumah dan ini sudah bisa online ya sistem kayak sistem online Oke nanti untuk websitenya bisa cek di deskripsi video ini ya boleh silakan Nah kalau memang mau ngecek fisiknya biar nggak nyasar lagi nih teman-teman alamatnya dimana nih kalau untuk di puluh kita itu kita ada di Jalan Hostok Raminoto Ruko Ciledug Mas nomor ketika Ciledug ya Tangerang Banten menang-menang Banten atau enggak Google Map langsung lele langsung nanti diarahkan ke sini ya betul Oke Om thank you banget ya atas informasinya Oke semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman Wah thank you Oke Oke guys sekian aja nih untuk informasi yang bisa gua berikan dari Balele Langsung pada siang hari ini jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi nih sekarang Balele Langsung bisa lelang secara online dari rumah nih ada websitenya dan teman-teman bisa hubungi Balele Langsung di deskripsi juga ada informasi media sosialnya dan kontak personnya dari media sosial tersebut jangan lupa untuk follow Instagram dozo21 dan juga sudah ada tiktoknya nih guys dozo21 jangan lupa di follow ya guys biar teman-teman mendapatkan informasi feed harian dari dozo21 akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya gue dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye